Pemirsa petugas pengibar bendera pusaka, Paski Braka menggelar Geladi Bersih upacara peringatan HUD RI ke-77 di lapangan Puputan Margerana, Niti, Mandala, dan Pasar. Geladi Bersih digelar untuk memastikan upacara detik-detik proklamasi yang akan digelar pada Rabu 17 Agustus 2022 berlangsung dengan lancar. Geladi Bersih yang digelar pada Senin pagi 15 Agustus 2022 diikuti peserta dari TNI Polri, PNS, dan Siswa. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali, Madi Daniel Tenaya mengatakan, Pasukan Pengibar Paski Braka 2022 melaksanakan Geladi Bersih dalam rangka pelaksanaan peringatan detik-detik proklamasi tanggal 17 Agustus 2022, Geladi Penaikan dan Penurunan Bendera yang dilakukan oleh Paski Braka yang diseleksi pada bulan Mei, di mana ada 36 orang yang melakukan tugas pada tanggal 17 Agustus 2022, baik upacara penaikan bendera maupun upacara penurunan bendera, untuk memperingati hari proklamasi kemarinan ERI yang ke-77 di tahun 2022. Diarapkan dengan dilaksanakan Geladi ini, petugas pengibar bendera pusaka lebih semangat lagi, dan pada tanggal 17 Agustus nanti agar bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Madi Daniel Tenaya menambahkan, dari Geladi Penaikan dan Penurunan Bendera ada yang perlu dikoreksi, seperti langkah tegap masih buru-buru, dan perlu lagi menyamakan langkah terutama barisan yang di depan sebagai pengatur langkah. Pada hari ini, adik-adik Pasukan Pengibar Bendera Paski Braka 2022 telah melaksanakan Geladi Bersih dalam rangka pelaksanaan peringatan di titik-titik proklamasi tanggal 17 Agustus 2022. Tadi sudah kita laksanakan geladi bersih, baik penaikan bendera maupun penurunan bendera, di mana adik-adik ini, adik-adik Paski Braka ini, hasil seleksi daripada pasukan Paski Braka yang kita laksanakan di bulan Mei. Ini adik-adik ada 36 orang untuk melakukan tugas di tanggal 17 Agustus dalam rangka menaikkan dan penurunan bendera untuk memperingati hari ini. Jadi kemampuan masih kemampuan yang ke-77 di tahun 2022 ini. Tadi yang kita sudah laksanakan tadi, ada beberapa koreksi, terutamanya langkah, langkah tegap adik-adik, langkah tegap jalan ini masih buru-buru, masih cepat untuk kita belajar nanti untuk menyamakan langkah, terutama adik-adik yang di depan sebagai pengatur langkahnya. Yang kedua, mungkin tadi ada pada waktu menaikan bendera ada adik-adik yang kurang seragam dalam berhentinya, nanti kita akan koreksi lagi. Dan masih ada waktu dua hari ini, kita akan manfaatkan waktu itu untuk memperbaiki dan mengevaluasi daripada kerakan adik-adik yang sudah dilaksanakan dalam adik-adik bersih yang tidak sangat hari ini. Harapan ke depan dalam adik-adik melaksanakan tugas nanti di tanggal 17, saya harapkan supaya bersemangat, konsentrasi, dan kita akan melakukan perbaikan-perbaikan untuk nanti di tanggal 17 biar bisa melaksanakan dengan baik untuk penyibaran dan penurunan bendera merah putih dalam rangka mengingat ini di titik proklamasi yang ke-77 di tahun 2022 ini. Saputra Bali TV